Hai salam sejahtera buat kita semua selamat datang di channel betulin speaker pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki sebuah headset u19 kan kuat Nah jadi headset u19 ini disini kondisinya rusak dan kita akan buka headset ini kita keluarkan dari plastiknya nih dan disini sudah kita keluarkan dan kita akan cek disini kondisi headset ini menggunakan multitester dan disini kita akan cek kondisi dari headset ini dan kita akan cek disini ke sebuah HP dan kita akan tes suaranya apakah bisa berfungsi atau tidak disini pada saat kita tes headset ini tidak bunyi sebelah kan kawan nah jadi sini kita sudah tes di HP ini dan kita akan tes di sini suaranya dan pada saat kita tes di sini sebelah headset ini tidak bunyi nah jenis yang di kanan ini kondisi oke dan yang rusak di sebelah kiri dengan kawan nah jadi kita akan cek kembali headset ini dan disini kita tes tombol atau untuk posnya nih disini kondisinya bagus jadi kerusakannya hanya di bagian suaranya aja yang tidak bisa keluar keluar suaranya dan sini masih bagus dan ini tidak keluar suaranya nah jadi disini kita akan memperbaikin kawan dan inilah yang tidak keluar suaranya nah jadi disini kita akan bongkar dan kita akan cek kondisi di speaker dari headset ini dan disini kita cek kembali menggunakan multitester disini kita ukur antara bagian paling pinggir yang nomor 2 dengan paling pinggir nomor 2 dari ujung kita cek disini nah dia kita cek disini bagian mikrofonnya kondisi bagus dan kita cek disini untuk speakernya bagian akhirnya tadi antara tengah ini disini tidak nyambung nah jadi disitu sudah bisa dan sudah kita cek dan kita akan buka disini nah jadi kita akan buka headsetnya dengan kawan yang tidak bunyi tadi dan buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai boleh bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe saya menyalakan loncengnya supaya kawan-kawan selalu mendapat update terbaru pada saat kita mengupdate video yang terbaru nah disini kita akan buka disini headset sebelah kiri ini nah jadi disini sudah terbuka kan kawan nah jadi kita menggunakan gegang obeng yang terbuat dari karet dan kita tinggal ketuk saja dan tutupnya ini langsung terbuka begitu saja dan disini kita ukur teradit terminal pada speaker ini pada saat kita ukur disini headset ini memang betul-betul putus dan sepulnya tidak terhubung makanya suaranya suaranya tidak keluar nah jadi kita akan lepaskan kabel dari speaker ini supaya kita ganti speaker dengan kawan nah jadi disini sudah kita lepaskan dan kita ukur kembali disini sesudah kabelnya kita lepas dan kita pastikan disini speaker ini kondisi rusak atau sepulnya tidak terhubung nah jadi bolehkan kau saksikan disini kita jump di sini dan seperti inilah speaker dari headset U19 ini nah jadi disini sudah kita ada sediakan pengganti yang baru dan ini ini yang kondisi bagus yang kita akan mempasang dan yang warna biru ini yang kondisi rusak nah jadi kita akan ukur dulu terlebih dahulu di sepul yang speaker yang baru ini nah jadi disini pada saat kita ukur sepulnya terhubung nah itu menandakan kondisi normal dan sedangkan yang speaker yang rusak tadi tidak terhubung pada saat kita ukur nah itu menandakan kondisi rusak apabila mengukur speaker tidak terhubung itu menandakan rusak nah jadi kita akan sambungkan kabelnya ini kawan-kawan kita akan solder disini dan kita sudah sedang solder dan pada saat kita menyolder disini speaker ini lengket langsung ke ujung soldernya jadi kita disini menggunakan magnet dari speaker ini menggunakan magnet dari speaker ini kita sediakan disini supaya kita lengketkan speaker ini supaya tidak terikut pada ujung solder ini nah jadi disini kita kasih trik supaya speaker yang kecil ini tidak langsung lengket pada bahan besi dari speaker ini nah jadi disini sudah kita sambungkan dan sudah selesai dan kita akan tes suara speaker ini dan pada saat kita ukur disini antara nomor dua dari ujung dan pas bagian tengahnya ini sudah terhubung kiri dan kanan kawan nah jadi disini sudah berhasil dan sudah terhubung kawan-kawan secara dengan pengukuran dari multitester ini dan kita akan pasang kembali penutup dari speaker ini atau headset ini dan kita akan tes disini kawan-kawan menggunakan hp lipat ini dan kita tes disini suaranya kita akan cek dan disini suaranya sudah keluar kawan-kawan dan sudah seimbang suara dengan yang kiri dan kanan nah jadi seperti itulah tadi cara memperbaiki headset u19 nah jadi buat kawan-kawan apabila video ini bermanfaat jangan lupa bantu dukung channel ini tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video yang kita update di setiap hari nah jadi disini ini sudah selesai kita perbaiki nah buat kawan-kawan semoga bermanfaat video ini dan ikuti terus video-video menarik di channel betulis figure di video selanjutnya nah jadi ah terima kasih buat kawan-kawan yang sudah berkunjung di channel ini jadi sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih berkunjung di channel ini 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 di channel